Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Kudiah Nah disini kita akan membahas 10 peluang atau prospek kerja multimedia Dan beserta fee-nya, fee itu kan gajinya Nah sebelumnya perkembangan dunia digital yang pesat membuat orang-orang Saat ini banyak mendalami ilmu seputar multimedia Ini membuat jurusan multimedia itu di berbagai sekolah dan perguruan tinggi Memiliki banyak peminatnya Lalu apa saja peluang itu? Nah berikut adalah 10 peluang atau 10 opportunities kerja lulusan multimedia Beserta gisaran gajinya Langsung saja nomor 1 Ada desainer grafis Nah profesi desainer grafis banyak dibutuhkan pada media-media Seperti penerbit ataupun berbagai media cetak dan elektronik Nah bidang pekerjaannya itu adalah membuat sebuah ilustrasi tipografi maupun motion graphic Dari sebuah produk atau jasa dengan membuat visual yang sangat menarik Nah kisaran gajinya sekitar 2.500.000 sampai 7.500.000 rupiah Oke Nomor 2 yaitu ada ilustrator Nah seorang ilustrator orang yang bekerja khusus untuk membuat sebuah ilustrasi Untuk menjelaskan maksud dari tulisan atau konten lainnya Seorang ilustrator seorang bisa bekerja baik secara manual Menggunakan kertas, menggunakan pensil, ataupun menggunakan komputer Nah kisaran gajinya sekitar 3.500.000 sampai 5 juta Oke Lanjut nomor 3 yaitu ada web designer Nah seorang web designer itu bertugas untuk merancang bagaimana sebuah web itu Menampilkan dengan tampilan dan konten yang menarik Kemudian dikirimkan ke world wide web Nah kisaran gajinya itu sekitar 7.500.000 sampai 7.500.000 rupiah Oke Lanjut nomor 4 ada fotografer Nah seorang fotografer itu harus bisa menciptakan sebuah foto yang bagus dan memiliki standar setika yang sangat tinggi Nah lewat melalui apa? Melalui tangkapan objek yang direkam lewat lensa kameranya Nah jasa fotografer ini banyak dibutuhkan di berbagai tempat dan kegiatan Seperti di sebuah film atau di sebuah photoshoot Nah kisaran gajinya itu sekitar 2.500.000 sampai 3.500.000 rupiah Oke lanjut nomor 5 ada animator Nah peluang atau prospek kerja seorang animator ini Membuat yaitu membuat animasi gambar Dia menjadi gambar bergerak Nah ini seorang animator ini Kisaran gajinya sekitar 5.000.000 sampai 10.000.000 rupiah Nomor 6 ada video editor Nah video editor itu adalah orang yang bertugas untuk menyunting dan menggabungkan potongan-potongan gambar video Hingga menjadi satu cerita utuh Nah video editor ini dapat bekerja di berbagai perusahaan media atau film Nah kisarannya Kisaran gajinya sekitar 3.500.000 sampai 5.500.000 rupiah Oke nomor 7 ada seorang kameramen Nah kameramen itu adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan kamera dan merekam gambar sesuai dengan arahan produser atau sutradara Nah kameramen dapat bekerja di industri televisi atau film Nah kisaran gajinya sekitar 2.500.000 sampai 3.500.000 rupiah Oke nomor 8 ada sound effect maker Sound effect maker merupakan orang yang bertugas menyertakan efek-efek suara buatan Yang dibutuhkan untuk sebuah film atau konten video menggunakan software audio di komputer Kisaran gajinya sekitar 2.500.000 sampai 3.500.000 rupiah Nomor 9 ada music composer Music composer adalah orang yang bekerja untuk membuat musik ilustrasi atau menciptakan komposisi-komposisi musik lainnya Saat ini music composer juga lebih banyak menggunakan peralatan digital Kisaran gajinya sekitar 3.500.000 sampai 6.000.000 rupiah Oke nomor 10 ada youtuber Hahaha Sekarang pake bensin Youtuber nah profesi ini Akhir-akhir ini itu sudah mulai berkembang pesat apalagi di Indonesia sendiri Banyak sekali warga Indonesia yang sudah memiliki banyak channel di youtube Nah itu merupakan sebuah perkembangan yang sangat luar biasa Nah saat ini youtuber juga menjadi salah satu profesi dengan menghasilan menggiurkan Gajinya itu tak terbatas sesuai dengan kreatifitas yang bisa kamu hasilkan Oke itulah beberapa opportunities atau prospek kerja multimedia beserta kisaran gajinya Nah semoga ini menjadi referensi kamu Ini adalah beberapa peluang yang bisa kamu dapatkan Yang sudah kamu mulai persiapkan untuk seperti apa atau jadi apa kamu nantinya Karena di era saat ini itu merupakan era digital yang harus benar-benar kamu tekuni Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton